Well hello guys, kembali lagi dengan gue, Kiki Dalam Herbis di Dalamigami. Oke guys, kali ini gue bakalan mainin Minecraft lagi, tapi kali ini gue bakalan kasih tau kalian gimana caranya ngebuat yang namanya ini, apa namanya Iron Farm di 1.14 pre-release kedua guys. Iya, karena disini sudah banyak yang diganti soal Iron Farmnya gitu ya, jadi disini agak lebih kompleks dan agak ribet gitu. Soalnya disini kalian bisa lihat sendiri di belakang sana, itu gue udah bikin, tapi sebelum itu kalian jangan lupa give like dulu guys dan tentunya subscribe channel gue agar gue semangat terus untuk membuatin video-video baru setiap harinya Untuk kalian semuanya. Oke, mantep banget guys. Nah, kalian bisa lihat seperti ini guys modelnya sekarang, disini kita harus memiliki yang namanya zombie dan villager. Dan villager-nya itu harus bisa paling tidak sekali itu harus tidur dan harus kerja guys, iya. Villager itu harus bisa tidur dan kerja. Ini kalian bisa lihat sendiri disini villager-nya itu sudah pada tidur semua. Dan disitu ada, apa namanya ya, blok yang untuk mereka bisa kerja itu, bisa dapetin profesi. Itu ada zombi-nya di dalam sana. Jadi di 1.14.1.14.3 release kedua ini, untuk bisa di spawn Iron Golem itu villager-nya harus panik dulu guys. Melihat itu, zombie baru dia bisa me-spawn Iron Golem. Nah, di platform sini. Gue sudah bikin juga platformnya untuk dia bisa nge-spawn Iron Golem-nya. Nah, seperti itu guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Gue akan bakalan ganti ini ke pagi hari. Kalian bisa lihat sendiri villager-nya pada bangun dan langsung ke workstation-nya. Ya, gue ngomongnya workstation aja ya guys. Mereka langsung ke depan gitu. Karena disitu ada tempat mereka untuk bekerja lah istilahnya. Jadi disini mereka harus kerja dan harus tidur. Dan harus panik untuk nge-spawn Iron Golem-nya. Itu di pre-release kedua ini seperti itu guys. Eh, beset ya. Oke, sebentar. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Entah kita tunggu sampai Iron Golem-nya nge-spawn ya. Ini agak ribet ini guys. Kenapa nge-lag-lag gini? Padahal... Nah, kalian bisa lihat itu Iron Golem-nya sudah nge-spawn di atas sana. Seperti itu guys. Nah, ini hasilnya gue udah nunggu selama berapa ya? 15-an menit. Dapatnya itu sekitar 28 Iron Ingot. Cukup lumayan guys. Cukup lumayan. Dan sekarang gue bakalan kasih tau kalian gimana caranya untuk ngebuatnya. Dan yang pertama kita bakalan butuhin. Ini gue udah bawa barang-barangnya. Kalian butuh yang namanya Stain Glass. Apapun ada. Dan itu block apapun juga. Stain Glass dan block apapun yang kalian suka. Kalian butuh 3 bed. Dan kalian butuh ini. 3. Gue disini pake smiting table. Tapi kalian bisa milih apapun yang kalian suka dari sini. Dan juga bisa milih lectern. Kalau kalian mau librarian. Nah, kalian butuh hopper. Kalian butuh chest. Kalian juga butuh lava bucket dan water bucket. Disini kalian butuh Stain Glass juga guys. Ya, Stain Glass paint. Nanti kalian bisa lihat sendiri apa fungsinya. Oke. Langsung saja. Nah, disini kalian butuh yang namanya platform itu seperti ini. Agar kalian bisa ngeletakin bednya. Jarak satu-satu seperti ini guys. Nah, terus. Di bawah bednya itu kalian bakalan kasih workstation ya. Nah, seperti ini. Kalian pecahin aja. Stain Glassnya. Dan kalian pasangin satu-satu. Pas di bawah bednya. Seperti itu guys. Dan kalian tidak butuh lagi Stain Glass yang ada di bawah. Itu cuma platformnya doang. Terus. Kalian harus memasang Stain Glass. Di sekelilingnya. Agar terhindar dari marah bahaya kali ya. Gue bikinnya. Agar dia nggak bisa jatuh. Villager-nya dan lain sebagainya lah pokoknya. Jadi kalian putarin aja seperti ini. Cuma kalian harus bikinnya itu. Bednya itu jangan sampai kalian. Dan tutupin ya guys. Karena kalau ditutupin dia nggak bisa tidur. Seperti itu guys. Nah, selanjutnya. Di sini. Udah mudah sebenarnya guys. Ini simple banget. Kalian bikin platform di sini untuk zombie-nya. Ini 3. 5x5. Jadi di tengahnya itu. 3x3. Seperti itu guys. Nah, itu. Mata villager-nya itu harus. Melihat zombie-nya. Agar dia bisa panik ya guys. Seperti itu. Nah, seperti ini. Di tengahnya itu kalian kasih Stain Glass lagi. 2. Seperti ini. Dan. Oh, ada yang lupa guys. Kalian harus punya fence. Fence gate. Apapun terserah kalian. Nah, kalian letakkan di sini. Terus kalian buka. Dan kalian kasih bucket of water-nya. Untuk mengelilingi. Kacanya. Seperti itu guys. Nah, terus. Di atasnya kalian bikin platform lagi. 3x3. Itu platform tepat untuk spawn-nya Iron Golem. Di atas tersebut gitu guys. Dan di sekelilingnya kalian kasih Stain Glass lagi. Ya. Kalian kasih kaca lagi di sekelilingnya. Seperti itu. 2x2. Eh, kok 2x2. Tingginya 2. Terus. Di depannya kalian kasih kaca. Jarak 1. Dari situ. Nah, keluar seperti ini guys. Oke. Sisanya mudah. Di tengah situ kalian kasih Stain Glass Paint. Terus ini kalian bikin aja. Naikin aja satu ini. Untuk bikin platformnya. Dan kalian kasih Stain Glass Paint di atasnya. Terus di atas yang sebelah sini. Dan di sebelah sini juga. Nah, di atas ini juga kalian kasih Stain Glass Paint 1. Seperti ini. Nah, seperti ini guys. Terus. Di tengah-tengahnya. Itu kalian kasih lava guys. Ya. Kalian kasih lava. Jadi itu untuk menahan lavanya. Stain Glass Paint-nya. Nah, seperti itu guys. Jadi. Kalau dia spawn. Iron Golem-nya langsung mati. Seperti kalian bisa lihat di sana tadi. Nah. Di tengahnya situ. Kalian kasih water guys. Untuk. Apa ya. Dropannya itu. Biar bisa. Ke bawah gitu. Nanti ke hooper dan chest-nya. Nah. Di atasnya kalian kasih lagi seperti ini. Agar. Apa ya. Agar. Ironnya tidak bisa spawn di atas gitu. Atau. Ya. Biar modelnya lebih bagus aja lah. Mungkin gue pikirnya tadi. Oke. Dan di sini kalian kasih chest. Di depannya situ. Double chest. Nanti kalian bisa. Bikin sendiri. Dan di belakangnya hooper. Aduh. Kan gue salah kan. 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 Salah kan. Nah. Kalian kasih hooper. Udah. Gue hancurin sini dulu. Oke. Nah. Kalian kasih hooper di situ. Oke. Kalian tutup lagi. Nah. Ini platformnya udah jadi guys. Nah. Seperti ini. Platformnya udah jadi. Nah. Kalian bisa lihat sendiri. So. 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 Oke guys. Selanjutnya tinggal kalian masukin yang namanya zombie. Kalian butuh itu zombie. Yang pastinya kalau kalian survival kalian harus cari zombie-nya. Habis itu kalian butuh villager 3. Kalian butuh unveil dan nametag guys. Ya. Kalian butuh unveil dan nametag untuk menamain zombie-nya agar tidak bisa. Agar tidak hilang dah guys. Apa ya namanya. Disresponse gitu. Nah. Kalian tinggal cari cara untuk masukin zombie-nya ke dalam sini. Sebenarnya mudah guys. Kalian tinggal pecahin aja block ini. Dua yang di atas gitu kan. Kalian bikin platform untuk agar zombie-nya bisa masuk. Seperti itu. Nah. Kalian tinggal masukin zombie-nya dari atas itu. Kalian tinggal masukin saja zombie-nya di sini. Oke. Kalian tinggal dorong atau apa. Kalian tinggal benerin lagi platform-nya. Seperti. Sedia kalah. Nah. Seperti ini. Terus kalian nempek zombie-nya. Di sini gue kasih nama zombie dia. Ya kan. Terus kalian masukin villager-nya ke dalam sini. Tiga tempat. Nah. Untuk seperti ini sudah selesai guys. Jadi tinggal dites saja. Nah. Kalian bisa lihat sendiri. Itu villager-nya sudah melihat. Ini kalau lagi siang gini biasanya dia ngekerja dan melihat zombie itu. Mereka panik dan bisa nge-spawn yang namanya Iron Golem. Ya guys. Seperti ini. Dia bakalan tidur kalau saatnya malam hari. Nah. Cukup simpel kan guys? Ya. Cukup simpel. Ngomong gue aja yang melepotan. Ya. Seperti itulah guys. Nah. Kalian bisa lihat sendiri. Nah. Ini. Kalian bisa lihat. Dia sudah workstation-nya masing-masing. Oke guys. Thank you so much for watching. And if you like this video. Jangan lupa give a like. Tentunya subscribe. Dan komen ke channel gue. Dan di-share juga ya guys. And see you in the next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.